Hai adik-adik, di sini kita punya pertanyaan nih, skala 1 banding 1.500.000 artinya titik-titik-titik. Yuk kita kerjakan bersama-sama, semangat terus ya adik-adik. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat-ingat dulu yuk, apa itu skala? Nah, skala ini adalah perbandingan jarak pada gambar terhadap jarak sebenarnya, sehingga rumus dari skala dapat kita tuliskan jarak pada gambar banding jarak sebenarnya. Nah adik-adik, pada soal ini skalanya adalah 1 banding 1.500.000. Maka kita tuliskan jarak pada gambarnya adalah 1, jarak sebenarnya adalah 1.500.000. Nah adik-adik, ingat ya, dalam skala satuannya adalah cm, sehingga artinya adalah 1 cm banding 1.500.000 cm. Sekarang kita cek yuk, apakah jawabannya ada nih pada opsi A, B, C, D? Wah ternyata nggak ada ya adik-adik. Kalau seperti ini, kita ubah dulu yuk, 1.500.000 cm menjadi satuan kilometer. Nah, di sini ada tangga satuan meter ya adik-adik. Dari cm ke km, apakah kita akan naik atau turun? Nah, jadi jika kita akan naik, maka setiap langkahnya kita bagi dengan 10. Tetapi jika kita akan turun, maka setiap langkahnya kita kali dengan 10. Ternyata dari cm ke km, kita akan naik ya adik-adik. Dan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah naik. Maka akan kita bagi dengan 100.000. Karena dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10, dibagi 10. Sebanyak 5 kali. Sehingga 1.500.000 kita bagi dengan 100.000. Hasilnya berapa adik-adik? Nah, di sini ada 5 angka 0 yang masing-masing bisa kita bagi ya. Sehingga sisanya adalah 15 dibagi 1, yaitu 15. Maka kita dapatkan 1.500.000 cm sama dengan 15 km. Sehingga jarak pada gambarnya adalah 1 cm, jarak sebenarnya adalah 15 km. Nah, jawabannya yang mana adik-adik? Wah, tepat sekali. Jawabannya yang D ya, yaitu 15 km sebenarnya sama dengan 1 cm pada gambar. Wah, sudah selesai ini adik-adik. Terima kasih ya sudah membantu kakak menyelesaikan soal ini. Sampai jumpa adik-adik. Semangat terus ya belajarnya. Ya? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati